Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi kemarin kita sudah validasi ya Kemudian dari hasil yang sudah saya kerjakan itu kan Yang bagus itu bukan ke satu KNU dulu ya Justru yang dua CKE dan satu N1M Sehingga nanti kita preparasinya saya singkat ya Nanti kita langsung dokengkan ke validasi secara paralel gitu ya Yang lainnya jadi kita paralelkan Kemudian kita malam ini kan akan visualisasi Tapi sebelum visualisasi kita akan menguji Menguji aktivitas daripada asam galat Sehingga asam galat kita dokengkan ke tiga target Dan darahnya sangat mudah Nah sehingga saya akan mulai dengan share screen Kita ke pertemuan keempat Masih kosong ya Jadi kita akan melihat Ini Supaya enggak bolak-balik Akan saya tengok ini ya Jadi saya butuh ini Jadi yang ini yang sekarang validasi ini Terus yang validasi ini Satu N1M sama ini Kemudian yang ini juga Biar nanti Tetap gitu Ini akan saya copy Jadi sekarang akan kita tanggali kerjaan kita ya Kita buat folder baru ya Yaitu asam galat Asam galat Akan kita gorengan ke Satu KNU Supaya tidak tertukar Maka akan saya tanggalin sekarang ya 27 Juni 2024 Nah foldernya itu ya Kemudian Kita akan buat juga ya Walaupun pakai Karena waktunya terbatas ya Kita akan coba juga validasi Pakai preparasi yang sudah saya preparasi ya Jadi validasi Jadi validasi Yang Satu N Satu N Satu N Satu N Tetapi Tanggalnya kita buat sekarang 27 Juni 2024 Kemudian kita juga akan validasi 2 CKE Validasi 2 CKE Kita juga akan tanggali ya Tanggali sekarang ya 27 Juni 2024 ya Jadi yang tanggal sekarang Itu akan Kita kerjakan hari ini Kemudian Jadi Validasi 2 Yang kita lakukan nanti ya Yang ini Satu N Satu N Sekarang Sudah tadi ya 27 Juni Jadi ada Jadi kita 2 ini Yang kita akan kita validasi Kemudian Asam Galatnya yang 3 ya Jadi Kita buat folder lagi Asam Galat Dengan 2 CKE Asam Galat 2 CKE Kita tanggali juga ya 27 Ini 2024 Jadi asam Galatnya 1 KNU 2 CKE Nah satunya 1 N 2 Eh 1 N 1 M Yang tanggal sekarang ya Yang tanggal sekarang ya Jam Galat 1 N 1 N 1 N Anggal 27 Juni 2024 Ya Jadi kalau Membuat Folder Itu Seperti ini ya Jadi informatif ya Karena nanti Isinya sama ya Isinya sama ya Jadi ini kita Apa namanya Ini kita Masih asip Biar Terima kasih Jadi yang asalkan nggak ada tanggalnya, kita masukin disini. Nah ini akan kita masukin arsif aja. Jadi sekarang kita akan mengerjakan asam galat yang 1 KNU ini ya. Kemarin sudah 1 KNU. Jadi caranya validasi 1 KNU kemarin ini, ini kita buka. Kemudian kita pastikan ini yang diperlukan yaitu CMD. Kemudian Ming, 1 KNU, plant. Kemudian protein sama refriga. Ini kita copy. Terus kita masukin ke asam galat 1 KNU. Jadi dalam docking, kalau sudah valid, kita tinggal mengkopi yang ada di validasi yaitu 4 softwarenya. CMD, Ming, PCI 1 KNU, dan plant. Serta mengkopi protein dan refrigan. Karena kita akan memasukkan molekul kita ke protein yang sama waktu validasi. Dan refrigan di sini diperlukan sebagai referen. Sekarang kita yang belum ada adalah ligan mol 2. Kalau kemarin saat validasi ligan mol 2-nya itu berasal dari refrigan. Padahal saat uji asam galat, ligannya itu berasal dari asam galat. Sehingga kita akan, di sini kita akan nyari, supaya kita belajar ya. Jadi asam galat, gelik esik. Gelik esik dari pub chain. Gelik esik dari pub chain. Kemarin juga sudah saya singgung bahwa untuk menggambar itu sangat gampang yaitu dengan mengkopi canonical smile. Biasanya di 214 ya. Jadi canonical smile. Oh ya ini, mari saya singgung ya. Jadi kalau di kimia itu biasanya namanya pakai UPAC. Nah ini kalau kemarin yang saat 5-asetopsi 6-general itu bukan nama IUPAC. Sehingga makanya nggak ketemu ya. Jadi yang standarnya itu namanya harus nama IUPAC. Nah sehingga kita akan lihat ini canonical smile biasanya di 214 ini. Ini kita copy. Kemudian kita pastikan di Marvin Skett untuk menggambar ya. Nah seperti ini. Oh ya mumpung saya ingat ya. Mumpung saya ingat. Ini asam galat ya. Mumpung saya ingat ya. Jadi sebenarnya ya kita itu bisa mengoptimasi aktivitas asam galat ini ya. Jadi dengan HKSA atau HKSS ya. Hubungan kuantitatif, struktur, dan score docking. Itu sebenarnya molekul ini bisa saya modifikasi menjadi molekul yang jauh lebih poten. Caranya apa? Caranya dengan membuat database asam galat dengan nanti kita dockingkan. Sehingga di sini kalau kita lihat ada 3, 4 substituen ya. Jadi ini ada OH, ini ada OH, ini ada OH, ini ada substituen. Nah ini bisa kita masukin 2 descriptor yaitu penarik elektron dan pemberi elektron. Ini juga berarti 2 x 2 x 2 x 2, 16. Kita bisa membuat 16 molekul database dan itu akan kita dockingkan. Kemudian kita buat persamaan garis, kemudian kita desain molekul. Nah nanti akan bisa kita buat sebenarnya. Ini yang bagus itu gugus apa? Ini yang bagus itu apa? Nanti bisa dioptimasi sebenarnya. Jadi sangat-sangat banyak sekali sebenarnya obyek yang bisa kita perbaiki. Dan ini kalau kita modifikasi nanti itu sudah bukan asam galat lagi tapi turunannya. Dan insya Allah mungkin belum ada di papien. Sehingga bisa kita patentkan. Jadi patent itu sebenarnya sangat-sangat mudah. Yang susah adalah patent yang marketable, yang laku dijual. Itu yang pegang saya usahakan supaya patent saya itu marketable, bisa laku gitu. Nah jadi kembali ke sini. Ini asam galat. Itu karena sudah rapi ya. Karena dari Canonical Smile itu biasanya langsung rapi. Nggak perlu kita rapikan lagi. Ini akan kita buat di pH 7,4. Dengan cara tool protonation. Jangan keliru yang atas tapi yang bawah. Kalau PKI ini untuk optimasi sintesis. Jadi 7,4 oke. Mentalisansi kita oke. Nah ini asam galat yang di pH 7,4. Ini akan kita save sebagai ligan 2D. Jadi jangan lupa menaruh hasilnya itu di tempat yang sudah kita sediakan. Jadi kita sediakannya di pertemuan tadi ya. Jadi di pertemuan keempat yang ada tanggalnya samgalat dengan 1 KNU. Kita akan buat ligan 2D. Ligan 2D. TITMRV ya. MRV. Jadi ligan 2D. MRV ini adalah sudah di pH 7,4. Dan kita cancel. Kita bersihkan layar. Kita create this. Kemudian kita load lagi yang tadi. Sudah kita simpen tadi. Kita load ya. Ligan 4. Jadi di 1 KNU. Asam galat. Nah jadi ligan 2D. Ini kita buat 10 konformasi. Sehingga apa? Sehingga tool. Konformasi konformir. Kemudian oke. Nah ini ada 10 konformasi. Ininya cuma beda koma ya. 19,9. Jadi. Tapi ini sudah beda. Nah ini akan kita sembahkan sebagai ligan moltu asam galat. Jadi ligan moltunya ini ligan moltu asam galat. Jadi yang membedakan adalah nama folder. Kalau file-nya sama ya. File-nya 3 moltu padahal isinya asam galat. Karena ditaruh di asam galat. Pertemuan keempat. Sedang galat 1 KNU. Jadi kita akan membuat tripopile moltu. Dengan segitiga item kita klik. Kita cari moltu. Tripos moltu. Nah ternyata tadi sudah ada ya. Protein sama reflegan. Dimana tipe file-nya moltu. Sehingga kita tinggal ligan moltu. Kemudian kita save. Nah. Kita tutup layar. Kita kembali ke. Lertop. Nah. Nah jadi asam galat ini. Nah segala-galanya. Ada CMD. Ada ming. Ada PC. Ada plant. Ada protein. Ada reflend ligan. Dimana ini apa. Tipe file-nya adalah moltu. Mungkin ada ligan. Tipe-nya moltu. Jadi sudah tinggal merunning. Nanti kita akan running-nya paralel. Biar seru. Nah sekarang ligan ini. Ligan ini kan tadi ligannya punya asam galat. Nah sehingga ini bisa kita pakai lagi. Kita copy aja. Kita akan menaruh di ini. Asam galat yang satu N, satu N. Kita taruh di sini. Kemudian yang dua CKE. Kita taruh juga. Karena ini liganya asam galat. Nah sekarang masalahnya. Karena ini sudah saya kerjakan ya. Yang apa. Satu N, satu M. Ini kan satu N, satu N itu sudah saya kerjakan. Tapi ini kan kosong ya. Jadi supaya menyingkat waktu saya ambilkan dari yang ini. Dari yang apa namanya. Satu N, satu N. Yang saya ambil ini ya. Besarnya enggak ya. Tapi preparasinya. Yaitu ligan. Refligan. Kemudian protein. Kemudian ini. Apa namanya? PC satu N. Kemudian sobetnya Ming. Kemudian CMD. Sama plant. Jadi ini adalah satu N, satu N. Ini kita ambil. Karena waktunya terbatas. Jadi preparasinya saya ambil dari sini. Jadi nanti validasi satu N. Kita taruh sini ya. Nanti akan kita running ya. Satu. Jadi CMD. Ming. PC. Plant. Ligan. Protein. Dan giga. Jadi nanti kita akan merunning ini. Satu N, satu N. Kemudian dua JKE. Dua JKE yang validasi ya. Validasi dua JKE. Nah validasi dua JKE. Yang ini belum kita buat ya. Jadi kita buat ya. Validasi dua JKE. Validasi dua JKE. Kita kasih tanggal. 27 Juni 2024. Nah validasi JKE juga ya. Karena waktunya kita ambil preparasi yang dari yang sudah saya kerjakan ya. Nah jadi yang kita ambil adalah CMD. Softwarenya Ming. Kemudian PC2JKE. Plant. Kemudian protein. Reflegan. Dan tiga. Nah ini kita copy. Ini sebagai validasi dua JKE. Jadi yang tanggal sekarang. Validasi dua JKE. Eh salah ya. Ini asam galat ya. Nah itu liru nanti ya. Jadi disini asam galat ya. Sehingga dua JKE-nya asam galat. Jadi liganya salah tadi ya. Liganya itu bukan ini. Salah masuk. Jadi liganya harus asam galat disini ya. Jadi asam galatnya diambil dari sini ya. Likan dari sini ini likan asam galat. Yang kita mau tadi kan validasi dua JKE ya. Yang tanggal sekarang. Dari sini ya. Ya jadi salah masuk. Kita ambil dari sini lagi ya. Jadi ke bawahnya. Jadi saya ambil CMD. Kemudian softwarenya dulu ya. CMD kemudian Ming. PC. Lian. Likan. Protein. Dan Likan. Nah ini akan kita copy. Terus kita pastikan validasi dua JKE ya ini. Sehingga kita akan mulai kerja paralel ya. Nah supaya tidak ganggu ini. Ini saya masukin aksi yang tidak ada tanggalnya ya. Oh tadi sudah joh. Validasi dua JKE ternyata. Ini yang mana ini. Oh ini ya. Ini yang ini. Ini yang ini. Ini yang ada tanggalnya ya. Ini yang ada tanggalnya ini kita masukin nasib. Ini juga. Sekarang kita mulai dari urut. Dari ini. Satu. Ini validasi dulu. Biar seragam ya. Jadi validasinya hari ini akan kita mulai dari ini. Jadi kita ketik plan. Spasi. Strip-strip. Mode. Main. Ikat. Reflegan. Undersport. Ligan. Moldu. Spasi. Dan. Basal ini kelima. Protein. BIM. BIM. Moldu. Enter. Kemudian kita lanjutkan. Baris yang terakhir. Plain. Coding terakhir. Basi. Strip-strip. Mode. Screen. Basi. PC. Undersport. BIM. 1N. 1M. 1N. 1M. TXT. Enter. Kita tinggalin dulu. Yang kedua. Jadi tadi validasi. Kemudian salah satunya validasi 2 CKE ini ya. Validasi dulu. Plan. Pasi. Strip-strip. Mode. Plan. Reflegan. Reflegan. Ketik. Moldu. Pasi 5. Pasi protein. Ketik. Moldu. Enter. Lanjut. Plan. Pasi. Strip-strip. Mode. Screen. PC. Undersport. 2 CKE. Buru kecil. 2. CKE. IT TXT. Enter. Jadi kita memvalidasi yang belum tervalidasi. 2. Sekarang kita akan mendokengkan asam galat ya. Asam galat didokengkan di ini. Jadi sebenarnya harus nunggu validasi ya. Tapi karena saya sudah tahu valid maka bisa meningkat waktu kita lanjutkan dengan dokengnya. Jadi untuk yang realnya itu kita baru mendokengkan asam galat kalau kode PDB-nya sudah valid ya. Ini karena waktunya menghemat waktu sehingga saya lewati anggap saja valid. Karena memang sudah valid nanti kita buktikan. Nah sekarang kita akan menginginkan asam galat ke 37 ya nanti. Tanggalnya sampai tanggal 37. Ini kita doengkan asam galat. Ternyata belum ada ya. Jadi ini kita harus Yang 1N, 1M ya. Jadi 1N, 1M. Berarti validasinya ini. Kita ambil dari sini. CND Mi EC Client Copein dan juga Kita copy 1N, 1M 1N 1N Andukkan Plan Spasi Redgrade Model Bind Replikan Klikan. Klikan. Klikan moldu. Klikan 5 protein. Klikan moldu. Untuk. Selanjut. Plank. Klikan. Klikan strip-trip model. Strim. A, B, T. Mereksort. 1N, 1N. 1N. 2X3. Bitar. Kemudian. Apalagi yang belum. 1 KNU tadi dah belum. Belum. Plank. Plan. Pasir. Crime save. Mode. Bind. Refination. Klikan moldu. Pasir. Lima protein moldu. plan kasi kode screen kasi pg underscore 1knu 1knu.txt enter ada lagi yang belum samgalat rater 2ckr kita plan kasi save trade model line wrap on the score ligan kasi moldu kasi 5 kasi 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 moldu enter when when kumodiyanab spasi scrip scrip model kasi screen kj under support 2ckr 2ckr ck ck enter enter jadi jadi kita lihat ada berapa 5 ada jadi ini kalau kita buka 1 2 bisa paralel kalau masih bisa mengerjakan bisa 10 20 15 jadi efisien waktu jadi satu-satu itu paralel malah efisien saya akan membuat buku rentannya itu membuat buku bagaimana satu langkah tapi sebenarnya itu lebih lama nanti karena urut jadi tapi tidak apa-apa akan saya buat juga bukunya jadi bagaimana mendokengkan namanya bukan molekuler doking kombinasi tapi molekuler multi doking jadi secara seri berarti itu harus andri kalau molekuler multi doking molekuler multi doking itu nanti satu-satu jadi ngerjakan yang satu dulu kemudian 2 3 4 5 jadi 5 kali waktunya ini kalau ini kan paralel jadi lebih hemat sebenarnya seperti itu nanti kita kemarin sudah membuat tabel Excel kita tengok pertemuan tabat jadi ini kemarin yang hasil kemarin ini satu KNU yang 20 berapa 26 Juni 1 1 1 KNU nanti akan kita lihat untuk menghemat tabel maka akan saya lihat jadi ini 1 KNU ini reflegan nya kemudian nanti kita cek disini ini masih 1 KNU jadi ini 1 KNU ini asam galat kemudian yang berikut ini kode jadi kode apa namanya reflegan tapi disini kodenya 2 JKE jadi ini hasil validasi nanti asam galat kemudian yang satu kode satunya 1N 1M 1N 1M kemudian ini juga reflegan reflegan dari reflegan 1N 1N seperti yang di kuliah kemarin sudah saya kerjakan saya kuliahkan kemarin yang ini itu asam galat jadi bagusnya ini di kolom sini jadi kita atap ini juga ini juga nah disini supaya enggak keiru si asam balatnya terhadap apa terhadap satu KNU jadi enggak enggak ketukan kalau yang ini asam balatnya terhadap apa terhadap 2 CKE kalau yang ini asam balatnya terhadap 1N 1N kita isi supaya ini 1 KNU refrikan itu validasi yang ini itu dan kita lihat ini nanti apa raratanya ya gitu rata kalau perlu tanda deviasinya nanti supaya bisa penghitung ya tapi disini sebenarnya tidak perlu kenapa karena kita sudah ada hasilnya ya kalau infivonya belum ada hasilnya itu bisa kita untuk mendukung data itu bisa kita buksikan dengan uji T karena sudah tidak ada hasil end before jadi tidak perlu sebenarnya stabilitasnya sebenarnya tidak perlu sampai sini dulu kalau ada pertanyaan saya tampilkan lagi mungkin sudah ada yang selesai 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 semua cepat sekali baik kalau kita masukkan datanya kita masukkan datanya ini bisa kita tutup mulai dari mana sini sudah 10 ini jadi disini adalah yang validasi 1N kita tutup mungkin yang ini sudah selesai juga 10 sudah selesai kemudian yang ini sudah selesai juga jadi kalau paralel ini lebih cepat yang saya buat itu nanti lebih lama tapi biar tahu bedanya yang seri sama paralel kalau paralel lebih cepat ini juga sudah selesai kita akan isi data ini 1KNU asam galat ke 1KNU itu seberapa jadi asam galat 1KNU asam galat 1KNU jadi yang ini ada saat base ranking kalau dicari karena ini descending sama ascending sehingga ini harus dicari di bawah asam galat KNU hasilnya ini kita copy dan ini kita tutup sekarang 2JKE reflekan berarti validasi 2JKE validasi 2JKE validasi 2JKE yang sekarang validasi 2JKE alpha glucosidase kita copy kita tutup validasi 2JKE kemudian asam galat 2JKE asam galat 2JKE asam galat 2JKE asam galat 2JKE base ranking kita akan masukin datanya kita buka dulu asam galat 2JKE kemudian 1N 1N reflekan berarti validasi validasi 1N validasi 1N 1M tanggal sekarang validasi 1M copy tutup kemudian asam galat 1N 1M asam galat 1N 1M asam galat 1N 1M asam galat copy kita tutup kita akan mencari ratanya caranya sangat gampang mencari rata pakai Excel saya kini ibu bapak sudah lebih pintar dari saya jadi mungkin pernah saya kemukakan tahun 2005 saya pindah mutasi ke UKM belum bisa hidupin komputer bayangin sekarang sudah bisa menemukan obat dengan komputer jadi saya yakin ibu bapak lebih jago dari saya modalnya itu nah ini average jadi rata-rata nah jadi kita kemarin sudah ya di kuliah kemarin membandingkan jadi yang paling memungkinkan itu kan yang ini yang apa justru bukan KNU tapi yang 2JKI kan ini presentasinya 82 dan 83 persen sehingga apa sehingga 2 ini kemungkinan yang bekerja adalah di 2JKI dan 1N 1M nah kita sebelum kita lanjut apa kita akan kembali ke topiknya ya kita akan visualisasi nah visualisasi itu kita akan karena yang apa yang kita targetkan yang ini kan kurang bagus ya kemarin karena kita menghipotesesnya atau mendukanya kan kerjanya di target 2JKI dan 1N 1M sehingga kita akan membuat visualisasinya di sini ya bukan di 1KNO ya KNO-nya kita tinggalkan aja karena terbatas nah caranya kita akan lihat di sini di redoking jadi yang 2JKI ini kalau kita lihat itu yang paling negatif yang mana 7 7 7, 6, 7, 7 Ada yang ini? 77, 29, 37 Pak 77, ini ya Ini paling minus ya Jadi ini kita vote Nanti untuk pedoman Asam galatnya yang mana? Yang ini ya Supaya bisa kelihatan Asam galatnya yang nomor berapa? 358 kayaknya Pak 6359 Pak 6 berapa? 63.5913 Ini, eh 63 ini ya? Iya Oke Jadi ini nanti akan mewakili untuk visualisasi ya Jadi visualisasi itu Diambil dari yang terstabil ya Terstabil ya Tapi kalau uji statistik itu dari rata nanti yang diperlukan Jadi gitu Nah ini yang 1N1M berapa? 76 Pak 76,4206 Oh iya Nah ini Nah ini kita vote Kalau asam galat 1N1M 6227,9 6238 Pak 6238,14 Oh iya ini Oke Kemudian gak keliru ya Nah seperti ini ya Kita simpan dulu biar Jadi sekarang kita akan melihat validasi 2JKE Kita lihat dulu validasi 2JKE Validasi 2JKE ini adalah konformasi kedua ya Yang paling bagus Sehingga akan kita sandingkan ke reflekan Supaya nanti bisa untuk apa Redokingnya Visualisasi redokingnya Jadi konformasi kedua Validasi 2JKE Validasi 2JKE Kita akan lihat validasi 2JKE ini Yang diperlukan adalah konformasi kedua tadi ya Nah jadi ini Nah kita Konformasi kedua itu Itu setelah 1,10 ya Jadi ini 1,10 Terus Nah ini Jadi 1,10 1,10 Terus 2,1 Nah ini yang dimaksud itu ini Jadi ini kita copy Terus kita balik Kita sandingkan ke reflekan Untuk membuat PDB nanti ya PDB Nah biasanya kalau seperti ini Kemarin sudah kita jumpai kasus ya Kalau seperti ini nanti Dia gak bisa manggil ya Jadi Ini akan kita Panjanginin dia gak mau ya Jadi alfaglucosidase Ini akan kita Rename ya Supaya Saya yasaranya gak bingung Karena kita akan pakai yasara Untuk Visualisasi Atau pembuatan PDB Oke berarti ini sudah geres Sekarang yang berikutnya Jadi Asam galat ke 2JKE Yaitu 1,2,3,5 Konformasi kelima ya Jadi 2JKE asam galat itu Konformasi kelima 2JKE asam galat ini Konformasi kelima Nah 5 itu adalah setelah 2,10 Oke 5 itu setelah 4,10 4,10 4,10 Jadi 4 Gabung protein Kemudian 5 Jumlah Nah ini Ini akan kita copy Terus kita Tandingkan ke refrigan Kemudian yang berikutnya 1N, 1N, M 1N, 2M Validasi 1N, 1M Itu Yang ketiga Validasi 1N, 1M Itu yang ketiga Validasi 1N, 1M Itu yang ketiga Berarti kita Akan buka Setelah 2,10 Jadi 3 itu setelah 2, 10 2, 10 Protein 3 Kita copy Kita sendingkan ke reflikan Ini juga Karena apa Ini reflikan 4 Lebih baik Kita rename Saya juga disingkat Kalau masih sayang B4 Kemudian Tadi Kemudian yang asam galat 1N1M 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9 Jadi 1N1M asam galat itu 9 1N1M asam galat itu yang 9 Nah sehingga yang 9 itu adalah setelah 8, 10 8 8, 10 Jadi yang konformasi 9 ini yang dimasuk Kita copy Kita sandingkan Di reflikan Karena sudah Nggak perlu kita rename Oke Sekarang kita akan membuat PDB Teoritis Jadi topik kita malam ini adalah Interaksi obat reseptor Nanti akan kita gunakan Untuk menambah data jurnal Interaksi apa saja sih Asam galat Dengan target Kok Ia bisa Menjadi Anti Diabet Nah itu Jadi kita Makanya kita Topiknya disata Visualisasi Interaksi obat reseptor Nah itu Memakai Likplot Dan Pemol Nah itu Perlu inputnya itu Perlu PDB Nah PDB yang dimaksud adalah PDB Hasil dokeng kita Teoritis ya Kalau PDB yang asli itu kan Dari RCSP ya Nah kita akan Menampilkan Prediksi ya Prediksi karena hasil Komputasi kita ya Nah sehingga validasi pun Yang kita Lihat nanti Interaksinya bukan Yang dari PDB asli Tapi dari Validasi Karena menurut saya Tidak fair Kalau Prediksi kita Dibandingkan Dengan PDB asli Dari perkembangan Bahasa Jadi kalau mau fair PDB kita Teoritis dibandingkan Dengan PDB Teoritis yaitu Redoking Atau validasi Nah sekarang Kita akan Lihat Tadi Kembali Ke sini Kita akan Visualisasi Atau membuat Apa Visualisasi dari Validasi Dua CKI Atau Redoking Sehingga kita akan Redoking Dua CKI Jadi kita akan Buka YASARA Kita memakai YASARA Untuk membuat PDB Teoritis Kita mulai dengan Dua CKI Redoking Dua CKI Sehingga kita akan Load Other file format Kemudian kita cari Yang ini Maltusibil Dan di sini Kita akan D Peran Maltus Redoking 2024 2024 Perteman ke Empat Kita Nah jadi Validasi Dua CKI Jadi kita akan Membuat Validasi Dua CKI Yang ini Nah ini Sudah ada Tadi Jadi kita akan Membuat itu Sehingga Kita butuh Protein Kita load Kemudian kita akan Load juga Yang tadi Hasil Redoking Makanya tadi kita Sandingkan di sini Biar langsung Enak Ini gak usah Nyari Di Reset Maltusibil Jadi Kemudian kita Oke Jadi Dua CKI Nah setelah itu Jadi di sini Sebenarnya Sudah ada ya Ada protein Ada Jadi jangan kebalik ya Protein mengandung Apa Ini Ligan Atau jangan Ligan mengandung protein Nah caranya apa Caranya edit Join Ini Ini apa namanya Hasil Hasil kiriman Kiriman Jadi Saya nyoba-nyoba Gimana Supaya Diikat gitu Cukup lama ini Berapa hari ya Saya mendapatkan ilmu Ini dari yang kuasa Karena di buku Gak ada Join Kemudian obyek Nah di sini Yang kita klik Entry dulu Jangan kebalik Supaya nanti Logis ya Kalau protein dulu Nanti ligan mengandung protein Aneh gitu ya Proteinnya belakang Dan oke Nah sekarang Hilang tuh Jadi sekarang Kalau kita klik protein Ada molekul A Molekul yang bawah Ini adalah Ano Anonya Itu yang Ligannya Kemudian ini Keaturan kita simpan Sebagai PDB Teoretis Yaitu Save as Sebagai PDB File Kita klik-klik All Kemudian Oke Nah kemudian Kita kembali Ke Tadi Validasi 2JKI Validasi 2JKI Nah ini Akan kita Namakan Redox Redoxing Redoxing Redox Redoxing Redoxing terhadap apa-apa Terhadap 2JKI Redoxing 2JKI Itunya PDB Kita oke Oke Terus kita Bersihkan layar Nah sekarang Kita akan mencari Asam galat Yang kedua JKI Itu dengan Cara Sebenarnya proteinnya Sama ya Pakai yang tadi Proteinnya sebenarnya Boleh ya Tapi Biar Lebih Ardol Kita pakai yang ini 2JKI Asam galat Nah Sebenarnya ini proteinnya Sama dengan yang tadi Protein ini adalah Protein yang Dipakai untuk Validasi Oke Kemudian kita Load Other file format Yang ini Yang terstabil Dari Asam galat Mall to Sibil mall Jangan lupa Nah Udah nempel ya Kemudian kita edit Join Objek Saya dapat ilmu Ini dari Allah Jadi Harus dipertanggungjawabkan Makanya harus Saya amalkan Dan kita File Save as Sebagai PDB file Jangan lupa Naruhnya di Asam galat 2JKI Asam galat 2JKI Jadi Jangan Divalidasi Tapi di Asam galat 2JKI Nah Alhamdulillah 2JKI Asam galat 2JKI Tapi namanya Bukan redok Sekarang Asam galat Asam galat Jadi harus Sistematik Biar enak Jadi kalau Asam galat 2JKI Artinya Asam galat Yang didokengkan Di 2JKI PDB Oke Kemudian yang berikutnya Kita bersihkan layar Lagi Sekarang yang 1N 1M Validasi 1N 1M Kita load Lagi Sama Di sini Bedanya Ada Foldernya Validasi 1N 1M 27 Juni Nah Di sini ada Protein Kita load Kemudian Ini Yang entry 3 Tadi yang bagus Kita load juga Kemudian Kemudian kita Sama Dari Join Object Klik yang Bawah dulu Proteinnya Belakang Kemudian Kita Tadi Tadi redoging Tadi redoging Atau asam Tidak Tidak Terus kita simpan Tadi 1N 1N 1M Tadi redoging Tadi redoging atau Redoging Kayaknya Pak Redoging Oke Berarti ini Simpannya Sebagai redoging Berarti ini Dengan Kiru Di folder Berarti Divalidasi 1N Nah Jadi disini Redoging 1N Redoging Terhadap apa Redoging 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 Terhadap 1N 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 Terus ini BDP Nah gitu Nah yang terakhir Adalah asam galat Terhadap 1N 1M Kita bersihkan Layar lagi Kita load Ya Attervise format Ini kita Dari yang Asam galat 1N 1M Yang ini Nah Tau nggak mau Tau nggak Tau nggak Ada sesuatu Ada sesuatu Kenapa ini Di mall sibil ya Jadi asam galat Yang 1N 1M Ya Tadi Ini ya Tadi kita mau Apa ya Saya lupa Kita mau bikin Asam galat 1N 1M Pak Kita mau Load Tuan tadi ya Iya File load 1N 1M Kenapa Ada yang error 1N 1M Ini kan Harusnya ada Iya benar Pak itu Tapi kok nggak ada Pak belum Dikopi ya Pak Harusnya ada Sesuatu 1N Harusnya ada Kenapa nggak mau Ini kan sudah Kenapa kok nggak Mau muncul Ini ya Jadi Ini ya Ini Terpaksa ini Saya keluarin dulu Saya copy Saya keluarin Di luar aja Kalau gitu Di Mana ya Ada tanggal Jadi Jadi Saya lihat ini Kadang-kadang Nggak mau itu Nggak mau Apa Jadi nanti Kita Yang Nah Sampalat Nah ini ya Sampalat Di Rangsung Di Langsung Di Ini tuh Ben Harusnya Mau tadi kok Sampalat Berhadap 1N Kita Toba Nah 1N 1N Malku Sipil Kenapa Kenapa Kanan Tidak Mau Tidak 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 Ada yang Sesuatu Harusnya Ada Kenapa Nggak Mau Tapi Tidak Malku Kenapa Nggak Keluar Coba Diakalin Laki Saat Titipkan Divalidasi Coba Aneh Jadi Yang Yang Di pertemuan Empat Ini Tadi Yang Validasi 1N Ini kan Mau Kenapa Yang ini Kok Nggak Mau Sampalat N Di 1N Sehingga Ini tadi Berapa Ini kan Nomor Tiga Kan Beda Yang Dbph3 Kalau Yang Asam Galak Berapa 9 Jadi 9 Ini Coba Sat Titipkan Di Validasi 1N Mau Nggak Jadi Yang 9 Ini Adalah Punyanya Ini Jadi Harus Diingat Bukan Punya Validasi Ini Ini Saya Belum Tahu Belum Benar Saya Dapat Masalah Ini Kita Coba Load Kita Coba Yang Validasi Teman Empat Validasi 1N Tadi Validasi 1N 1N Ini kan tadi PDB-nya namanya Redox tadi ya. Nah ini, ini akan saya copy, saya keluarkan biar mudah visualisasi. Kemudian, yang gak kan ini, dua JKE, Redox-nya juga ya. Kemudian, asam galat yang dua JKE tadi. Asam galat dua JKE. Ini tutupnya, kok gak mau. Oke, kita tiga ya, tiga. Kita cari kenapa kok gak mau. Nah, jadi tiga ini yang akan kita visualisasi. Visualisasi Redoking, satu N, satu N. Kalau seragam, kita rename-nya jadi Redox gitu. Oke, udah masalah apa ini yang gak mau keluar. Baik, sampai sini sebelum saya lanjutin, saya buka diskusi dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi pada visualisasi kita akan membuat PDB teoritis. Lanjut, gak ada? Baik, kalau gak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan membuka leak plot ya. Nah, leak plot, leak plot plus ya. Jadi link-nya udah saya bagi. Dan kemarin sudah ada yang diskusi dengan saya berhasil ya leak plot-nya. Nah, kalau masalah ini, nanti saya kirim ke grup setelanya, kalau pengen seperti saya. Jadi, obatnya sengaja saya buat tebel biar enak. Karena kalau sama, sebenarnya logikanya sama dengan asam amino. Tapi kan, kalau molekul kita agak gede itu kan harus melotot ya. Nah, saya kurang suka melotot ya. Oh iya, ini sekedar informasi ya, sekedar informasi. Tapi kemungkinannya gak ketemu saya ya. Kalau ketemu saya, itu kadang-kadang saya gak ngelihat ya. Jadi, jangan dikira sombong ya. Jadi, mata saya itu tinggal satu ya, yang berfungsi ya. Sebelah kanan ya, sebelah kirinya operasi di rumah sakit Cepto dan gagal ya. Jadi, saya tinggal satu ini. Satu juga gak 50 persen. Berarti mungkin 40 persen ya. Saya bisa melihat ini ya. Ini open pdp file. Dan kita browsing ya. Tadi di... Belum share screen. Oh, iya, iya, maaf, maaf. Nah, jadi, leak plot ini. Saya ulangi lagi. Ini leak plot ya. Jadi, leak plot ini seperti ini. Ini lisensinya untuk UKM ya. Karena saya ngisinya intansinya UKM. Dari April, tanggal 20, tanggal 2024, selama satu tahun ya. Jadi, nanti kalau sudah satu tahun, lisensinya habis, bisa kita perpanjang lagi. Nah, kita akan buka file, open. Jadi, di sini dua file yang bisa dimasuki. Tapi saya belum pernah pakai yang DRW ya. Saya lebih senang yang pdp file ya. Makanya tadi memakai, membuat pdp file. PC ya. Kemudian, pertemuan DD, pertemuan ini. Nah, sekarang, kita buka, tanya folder ini ya. pertemuan keempat. Nah, kita akan memulai dengan yang redox ya. Redox 2JKI. Nah, di sini biasanya ada ANO ya. ANO sebagai ligan ya. Kalau kita klik, ya, itu menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi, di sini redoxing-nya, ini yang dimaksud kemarin itu ya. Jadi, kita menambahkan mekanisme kerja molekuler. Nah, jadi di jurnal kemarin yang kita bahas itu, dia ada ekstrak, terus berfungsi sebagai anti-diabet. Nah, dari sekian itu, setelah saya screening itu, yang masuk akal itu adalah asam galat. Asam galatnya, karena kemarin dari pas online, strength, kemudian score docking tadi, itu bisa kita jelaskan bahwa, kemungkinan asam galat ini, punya peran yang sangat penting berhadap interaksi obat reseptor. Sehingga kita akan tangkapi jurnal itu dengan seperti ini. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi, ini adalah singkatan asam amino tiga huruf. Jadi, asam amino itu ada yang singkatannya tiga huruf, ada yang satu huruf ya. Ini tiga huruf. Jadi, asparagin, prolin, serin, glutamin tadi, kemudian leusin, prolin 556, glicin, metionin. Ano ini adalah ubatnya ya. Ubatnya, kalau tadi kan berarti reflegan tadi ya. Reflegannya ada kodenya. Bisa di, apa, bisa di, apa, redox 2JKE. Nah, begitu. Nah, ini, jadi ini ada color ya, color. Kemudian, kalau kita klik bone, setelah ada seperti ini ya. Jadi, ini, di sini yang difokuskan adalah ikatan hidrogen dengan ikatan hidropo. Jadi, yang ini, yang bergerigi ini, ini adalah hidropo. Ya, ikatan hidropo. Nah, kemudian yang apa, yang ini, hijau, si hijau ini adalah ikatan hidrogen. Hidrogen bone. Sedang-kadang ada ini. Nggak mau, kenapa? Karena ini masih kita buka ya. Jadi, nggak mau dikejur. Nah, kadang-kadang, ada jarak ya. Jarak ikatan hidrogen. Tapi, kadang-kadang, saking nganturnya nempel ya. Saking nganturnya nempel sehingga ini sebenarnya ikatan hidrogen. Tapi, saking dekatnya nempel ya. Jadi, jaraknya nggak ada. Kemudian, ini cara nganturnya itu ini ya. Jadi, size ya. Nah, ini bisa diisi nanti. Nanti saya kirim kalau mau, seperti punya saya, supaya toggle. Aturannya seperti ini. Kemudian, ini dihubungkan dengan pemol ya. Jadi, kalau kita punya pemol, mana ada yang nanya apa? Tapi, bukan peserta ini ya. Masih WS2-nya. Pak, saya kok visualisasi dengan pemol kok nggak bisa ya? Saya load ligannya, terus proteinnya. Di sana itu butuhnya kan file PDP. Jadi, harus kita buat file PDP. Kalau nggak dibuat file PDP, itu terlalu banyak langkah dan kadang-kadang bisa salah ya. Sehingga, coba, kita ikut aja permintaannya. Sehingga, kalau dengan inputnya PDP, tentu akan langsung terlihat seperti ini. Nah, untuk menghubungkan dengan pemol, supaya langsung 3 dimensi itu, di sini ada edit, ada program pad. Nah, di sini pemolnya ini. Jadi, alamat pemol yang ada di laptop kita itu, kita pastikan di sini, kemudian kita save. Sehingga nanti kalau sudah terhubung, ada hitam ini. Nah, hitam ini kalau saya double-click itu, langsung nanti keluar, ini dirubah jadi 3 dimensi. Nah, seperti ini. Lesensinya tinggal 4 hari. Padahal udah ngisi. ini dia lupa kalau saya udah udah ngisi. Udah dapet yang baru. Oke, seperti ini ya. Nah, sehingga ini bisa besarkan ya. Ini ada S di sini ya. Nah, jadi S di sini bisa langsung terlihat di sini. Ini dum-dum ini adalah ikatan hidrogin. Jadi, ini ke bawah identik dengan yang ke kanan. Ke kanan cuma ada 2 ya. Jadi, yang ke kanan ini dengan yang ke bawah sama. Nah, di sini apa namanya ini sikatan yang di sini sikatan 1 1 huruf ya. Jadi, yang di sini itu sikatan 1 huruf untuk asam amino ya. Jadi, kalau kita kita klik lagi S-nya tadi hilang ya. Kemudian, kalau S itu untuk full. Nah, untuk musarin gitu ya. Nah, tadi ada ikatan hidrogin tadi ya. Nah, ini ada jaraknya. Ini saya tandain tadi ya. Nah, ini 2, berapa ini kalau saya lepaskan. Nah, jadi 2,9 berapa ini? Tiga ya. Nah, di sini kelebihannya apa? Bimol itu kalau mau di supaya ini berbeda dengan ini. Nah, jadi yang hijau ini adalah obatnya ya. di sini kelihatan ada jadi yang apa? Biru muda ini ini adalah tabung ya. Tabung yang ada biji. Warnanya biru muda ya. Ini adalah ikatan hidrogen ya. Jadi ikatan hidrogin. Jadi itu bisa diketahui dari dari Bimol. Kalau dari leak plot tadi tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal kenapa? Karena disembunyikan. Jadi hidroginnya disembunyikan. Sehingga seolah-olah ikatannya O dengan N. O dengan N? Bukan. Namanya kan ikatan hidrogen. Jadi pasti ada hidrogen ya. Hidrogen. Hidrogen dengan O atau hidrogen dengan N. Nah, setelah kita apa? Ke Pimol ternyata hidrogennya berasal dari asam amino ya. Asam amino. Nah, jadi di sini adalah hidrogennya itu berasal dari donor dari molekul obat ya. Jadi sementara hidrogennya berasal dari asam amino di sin 524. 525 ya. 525. Bukan di sin 525-nya apa ini? Bisa kita cek lagi. Bisa kita cek lagi. asparagine ya. Jadi asparagine ya. Jadi asparagine. Ini berimpet ini. 2,75-nya sama berasal dari tutup ini ya. Asparagine 525-nya. Asparagine 525-nya. Asparagine 525-nya. di sin 524 ini ikatan hidrofuk ini ya. Nah, jadi ikatan hidrofuk itu juga penting ya. Jadi biasanya dua ini yang sering ditampilkan di jurnal ya. Jadi kekuatannya tentu lebih bagus ikatan hidrogen. Jadi aturannya yang normal itu adalah pertama ikatan hidrogen lebih kuat dari ikatan hidrofuk. kemudian jumlah tentu saja memperkali. Jadi kalau ada dua molekul yang satunya kok lebih stabil dibanding yang satunya. Kenapa? Padahal asam amino-nya sama. Bisa jadi asam amino-nya yang stabil tadi ikatannya hidrogen. Yang kurang stabil ikatannya hidrofuk. Tapi asam amino-nya sama. Nah, seperti itu. Atau misalnya sama-sama ikatan hidrogen. Jumlahnya sama. Yang satu lima ikatan hidrogen. Yang satunya juga lima. Kenapa yang satunya kok lebih stabil? Oh, jaraknya. Jaraknya yang stabil tadi pasti ikatan hidrogennya dekat. Jadi makin dekat ikatan hidrogen jaraknya itu tentu makin stabil. Nah, seperti itu. Tetapi ada tetapinya. Kadang-kadang di dunia ini kan ada perkecualian. Perkecualian. Sampai air. Ada perkecualian. Ada anomalinya. Jadi ada kalanya ini molekulnya banyak sekali interaksi dengan asam amino. Tapi kenapa kok skornya tidak stabil? Oh, berarti itu kemungkinan asam amino-nya tidak penting. Sehingga kalau tidak penting tidak memberikan energi kepada komplek tersebut. Jadi pandai-pandi kita untuk menjelaskan. Nah, ini. seperti itu. Nah, sehingga nanti bisa kita bandingkan. Jadi ini redox. Nanti akan saya tunjukkan dua JKE. Yang tadi berhasil kita buka lagi supaya jelas. Asam galanya yang berkaitan tadi kan dua JKE. Jadi kita akan bandingkan redoxing-nya dengan dengan asam galanya di dua JKE. Jadi kita open. Kemudian kita kembali ke sini. Oke. teman keempat. Jadi yang asam galak dengan dua JKE. Kita open. Sekarang kita lihat. jadi sebaiknya sebenarnya kalau kita bidangnya farmakologi itu sangat-sangat bagus kalau kita belajar doking. Karena akan saling melengkapi. Sehingga enak ya. Pelajaran farmakologi terambah dengan doking di jurnal baru. Nah, kita lihat di sini. yang redox validasi yang satunya ada asam galak. Tidak akan lihat. Kebetulan setuknya mirip ya. Tapi kalau enggak juga sebenarnya enggak apa-apa. Jadi yang penting sebenarnya dalam doking itu bedanya dengan HKSA. Kalau HKSA itu kerangkanya sama. Jadi molekul obatnya itu mirip ya. Tinggal kita modifikasi gugusnya. Tapi kalau di dalam doking itu obatnya itu sebenarnya enggak harus mirip. Kebetulan ini mirip ya. Tapi enggak harus sebenarnya. Tetapi yang harus mirip itu apa? Asam-asam amino dari target itu harus banyak kesamaan. Antara obat satu dengan obat yang lain apabila kasiatnya sama. Jadi sebagai contoh jadi anti-infamasi misalnya itu kan banyak. Ada ciclovena, selekoksib dan sebagainya. Itu kalau kita sandingan itu molekulnya beda. Beda banget. Tapi kenapa? Kok bisa kasiatnya sama? Karena asam-asam amino yang mengikat obat tersebut dari enzim itu banyak yang sama. Demikian juga di sini. Kita akan lihat. Ini nanti kita buat tabel. Jadi di sini kita lihat di sebelah kiri redoing itu ada ASN. Bukan BNS ya. Asparagin. Asparagin 525. Di sini ternyata ada juga asparagin 525. Ini bisa untuk pembahasan nanti ya. Bahwa kenapa kok walaupun skodokingnya tadi 80% lebih stabil yang reflekan. Dan memang reflekan selalu diambilkan yang paling poten. Dan uji Envivo sudah menyatakan dia bisa kok untuk anti-hiabet. Kalau gitu ini bisa kita jelaskan. Jadi ASN di sini membutuhi ikatan hidrogen dengan teferen liga yang sudah jelas punya efek anti-hiabet. Dengan asap galat di sini juga begitu. Dia kebetulan juga mempunyai ikatan hidrogen dengan asparagin 525. Dan jaraknya cukup dekat. 2,75. Di sini juga 2,75 kalau kesalahan. jadi malah sama itu. Ini kita lihat lagi glycine 524. Ada nggak di sini? glycine 524. Jadi nanti kita buat tabel yang kesamaannya berapa persen. Ini glutathione eh glutamine glutamine 526. Glutamine 526. Nah ini ada ya glutamine 256. sudah dua ya yang sama. Proline 512. Proline nah ini proline 512 ada ya. Sama-sama ikatan hidrovob ya. Kemudian serin 527. Ini ada ya. Ada juga. Serin 527. Leucine 552. Nah ini ada leucine 552. Proline 556 ya. Proline 556 ada. glutamine 555 ya. Ada enggak. Glutamine A ini ada. Eh glisin. Dan glutamine. Glisin 555. Ini sama-sama ya. Ada ikatan hidrogen hijau di sini. Di sini juga hijau ya. Dan metionin 557 ya. Metionin 557. Nah ini bedanya ya. Metionin 557 di sini sebagai ikatan hidrogen karena hijau ya. Walaupun jaraknya enggak ada karena saking dekatnya nempel. Kalau di sini metionin 557 itu sebagai ikatan 557. Nah ini sebagai ikatan hidrovob ya. Nah begitu ya. Glisin 524. Jadi yang beda cuma apa nih. Glisin 524 yang membedakan. Ya enggak ada. Jadi ini jadi ada. Nah jadi dari sini kelihatan bahwa nanti dibuat tabel ya. Tabel. Asam amino yang berinteraksi itu berapa persen sama ya. Nah jadi seperti itu. Nanti bisa untuk menjelaskan bahwa kenapa kok asam galat itu bisa sebagai anti-diabetik. nanti bisa dijelaskan dengan apa namanya disini 2 CKE sehingga bisa dijelaskan dengan targetnya. Kita kembali ke validasi 2 CKE supaya nyambung. Kita akan lihat validasi 2 CKE. nah jadi disini itu targetnya adalah alpha glukosidase ya. Nah jadi kemarin sudah kita bahas ya bahwa ini bisa menginvisi sebagai invitor sehingga seperti di kulah kemarin yang pertemuan pertama itu ya. Jadi ini nanti bisa dihubungkan dengan kerja terhadap enzim alpha glukosidase. dia menginhibisi metabolisme ya suprose ya dan pati ya sehingga apa karena diinhibisi maka perubahan menjadi gula untuk masuk ke pembuluh darah itu menjadi berkurang sehingga bisa menurunkan kadar gula dalam darah. Nah seperti itu ya. Jadi nyambung gitu ya. Nah kemudian yang satunya sayang sekali ya yang satunya apa tadi ada hambatan tapi kita cek redokingnya aja ya. Redokingnya akan kita cek redoking 1N 1M ya. Jadi kita akan buka satu lagi. jadi bisa paralel ya. Tidak harus satu terus ditutup gitu. Jadi kita akan redoking atau validasi 1N 1M. validasi 1N 1M 1M 2M 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 3M 2M 2M 3M 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 2M 5M Terima kasih. Terima kasih. Sayang asam galatnya tadi belum berhasil. Ada kendala tadi. Keikatan hidrogen tapi. Ini ada jaraknya ini ya. 2,5. Nah seperti itu ya. Nah sekarang kita akan lihat ya. Buka lagi ya. Saya ingin menunjukkan bahwa antara redoking dengan itu berbeda. Tentu karena menggeser. Ada RMED berarti menggeser. Makanya tadi saya katakan kalau dibandingkan dengan kode PDP asli itu kan enggak fair ya. Komputasi kok dibandingkan dengan yang bahasa ya enggak fair ya. Kita akan coba yang tadi 2 CKE tapi ininya apa? Aslinya ya. Bukan redoking ya. Pasti engeser. Pasti beda. Dua CKE berarti di validasi ya. Mungkin di arsipnya. Validasi 2 CKE. Nah disini ada BDB-nya. L-nya apa ini? Ini BDB. Nah ini asli ya. Asli jadi. 2 CKE. 2 CKE itu ini ya. Dioxy. Dioxy no jiri mesin. Nah tentu beda ya. Jadi ini aslinya. Asli dari PDP. Redokingnya seperti apa. Nah beda ya. Beda. Jadi kalau dibandingkan harus dengan redokingnya. Kalau dibandingkan ini ya silahkan. Silahkan fair ini kan ano. Masih lepasah. Itu geser. Sampai sini ada pertanyaan. Begitu ya. Jadi nanti visualisasinya di. Ya apa namanya. Dibuat tabel ya. Dibuat tabel. Kita buka diskusi. Izin pertanyaan Pak Hari. Ya monggo silahkan. Kalau dari tampilan lip plot. Kemudian kalau ada yang bertanya. Sebetulnya gugus apa yang berikatan dari obat itu. Yang aktif berikatan. Kita lihatnya dari mana Pak Hari. Dari interaksi-interaksi tadi. Interaksi-interaksi yang apa. Yang ada ikatan-ikatan tadi. Ikatan hidrogen atau hidropop itu ya. Terus melihat. Oh ini gugusnya adalah CO atau. Nah jadi seperti ini misalnya. Ini kan interaksinya. Tadi kan. Ini redok ya. Kalau yang redok. Kalau yang asam galat misalnya. Kita bayang asam galat. Nah ini asam galat ini ya misalnya. Jadi untuk menjelaskan asam galat ini berarti. Di sini interaksinya adalah ini apa. Oksigen di sini dengan nitrogen ya. Berarti yang gugus OH gitu Pak Hari ya. Betul. Dan ini sekali lagi. Ini kan tadi sebenarnya ikatan hidrogennya bukan O dengan N ya. Tapi hidrogen dengan. Tadi asam hidrogennya berasal dari asam amino. Kemudian ini kan menjadi donor ya. Donor elektron tadi ya. Nah jadi di sini adalah OH-nya. Gugus OH-nya ini yang apa. Yang punya peran ya. Untuk ikatan. Nah di sini juga ya. Jadi OH-OH di sini ternyata juga ya. Ada interaksi ya. Ini ada apa. Kalau kita klik yang ini. Itu akan ada yang blisin 555 ya. Blisin 555. Blisin 555 ini ya. Blisin 555 di sini ya. Nah jadi tidak harus selalu ikatan hidrogen. Bisa juga ikatan hidropom begitu. Bahkan kadang-kadang ikatannya malah bukan dua-duanya ya. Jadi kayak apa. Liko apa ya. Liko. Liko apa namanya. Yang kandungan di dalam liko pen ya. Kandungan dalam tomat ya. Jadi kandungan dalam tomat itu. Kalau nggak salah liko pen itu. Dia apa. Jadi orang-orang yang makan tomat. Itu bagus ya. Itu ternyata di Jepang itu. Banyak mengkonsumsi tomat. Dan ternyata dia sebagai anti-tanker. Nah setelah didokengkan itu bersih. Nggak ada interaksi. Tapi karena kemungkinan saja software-nya itu nggak mampu menampilkan. Jadi yang ada di situ interaksinya bukan ikatan hidrogen. Bukan ikatan hidrofo. Tapi mungkin ikatan yang lain ya. Seperti kita ketahui. Apa namanya. Software itu masing-masing beda-beda ya. Nah kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Kalau ini dilihat di Moe. Untung ingat ini. Kalau ini dilihat di Moe itu seperti apa ya. Jadi kita akan contohkan asam galat ya. Kita akan contohkan asam galat yang interaksi tadi. Ini. Interaksi asam galat ini. Akan saya buka di Moe. Seperti apa informasinya ya. Jadi caranya kita tutup dia saja ini. Nanti kebanyakan dibuka nanti. Jadi makasih angin. Soalnya kita apa ya. Kita akan menang asam galat tadi. Terima kasih. Jadi ini. Bikin saya copy ya. Akan saya lihat di Moe. Yang berbayar itu. Tapi ini kerek-rekan ya. Sudah Moe tahun berapa. Yang sekarang tentu sudah beda ya. Berisipnya sama. Eh bukan di video-video. Bukan lihat. Moe. Moe 2008 ya. Saya tendangkan di sini. Kemudian saya tempelkan juga di Moe yang 2010. Kemudian saya tempelkan juga di Moe yang 2010. Kemudian kita akan lihat di Moe 2010. Nah ini Moe 2010 ya. Sekarang sudah 2024. Ini mungkin 14 tahun yang lalu. Kita akan lihat interakinya seperti apa. Ini juga inputnya kode PDB ya. Jadi ini kita akan lihat. Open. Jadi. Lihat asam galat ya. Asam galat di 2JKE. Nah ini. Asam galat 2JKE. Nah ini asam galat 2JKE. Kalau dibuka di Moe seperti ini. Kalau dibuka di Yasara seperti yang sudah kita kerjakan selama ini. Ini akan kita lihat select ligan. Kemudian select pocket. Kemudian kita compute ya. Compute yaitu apa. Ligan interaksi. Nah disini. Nah interaksinya seperti ini. Nah di Moe ini lebih banyak kategorinya ya. Jadi. Nah disini ada interaksi ini ya. Ada polar. Ada asam. Basah ya. Kemudian ada aren-aren ya. Ada aren terus H dan seterusnya ya. Nah seperti ini. Ada kemungkinan itu. Walaupun soalnya beda. Ada kemungkinan banyak kesamaan juga ya. Kalau kita lihat ya. Jadi kita coba cek lagi yang asam galat ke 2JKE ya. Asam galat 2JKE. Kalau yang tadi sudah ditutup ya. Kita buka lagi. Asam galat 2JKE yang dia penuh. Komutasi. Klik plot. Kita bandingkan ya. Klik plot dengan Moe ya. Apakah ada kesamaan asam amino ya. Mestinya ada ya. Maksudnya targetnya kan sama. Masam galat dengan 2JKE ya. Jadi software yang berbeda. Bisa ada kesamaan. Bisa ada perbedaan. Nah kita lihat. Nah kita lihat. 5-5-7. Proline 5-5-6 ya. Di sebelah kanan. Asam galat. Klik plot Proline 5-5-6 ya. Nah disini. Ini 5-5-6. Tadi ada. Ini Proline 5-5-6. Ijo disini ya. So itu apa disini. Ada kontak reseptor disini ya. Jadi kalau kita bandingkan nanti ini. Ada kesamaan. Vitamin 5 berapa ini? 5-5-5-5-6 ya. 5-5-6 ya. Nah disini glutamin. Ini juga ada glutamin. Alamin 5-2-8. Ini ada juga ya. Jadi walaupun softwarenya beda itu. Kemungkinan ya ada kesamaan begitu ya. Karena pocketnya kan sama ya. Itu seperti itu. Nah sekarang kita lihat yang. Apa namanya? Yang Moe ini. Moe 2008 itu. Lebih banyak lagi ini ya Pak. Ada recordingnya ya. Jadi recording. Asam galat tadi ya. Kita lihat disini. Asam galat. File. Open. Asam galat 2JKI. Jadi asam galat 2JKI. Oke. Gigan. Gigan. Compute. Gigan interaktif. Seperti ini ya. Jadi proline 556. Sama juga ya. Argini 551. Bedanya apa? Bedanya disini lebih lengkap ada reportnya ya. Ada laporannya per atom. Nah disini ya. Nah. Sehingga untuk menyimpulkan nanti itu. Yang sama kita delete ya. Jadi karena kalau terlalu banyak juga kadang-kadang dibatesin ya halaman di jurnal ya. Nah sehingga disini misalnya disini ya. 556 ya. 555. Blisin ya. Nanti kita catat ya. Blisin 555. Proline. Proline 556. Nah. Kemudian ada proline 512. Bawahnya proline 512 ya. Nah jadi kalau yang sama gini nanti kita ambil satu aja gitu ya. Ini panjang ini ya. Panjang sampai ke. Nah. Sampai ke bawah. Nah. Kemudian serin 527. Banyak ya. Ambil satu aja gitu ya. Karena kalau yang disini menerangkan per atom ya. Interaksi per atom. Dan perannya apa. Perannya berapa persen terhadap itu. Sumbangannya terhadap skor gitu ya. Nah ini yang. Blisin 555 ini sumbangannya terhadap skor banyak ya. 46 persen ya. Yang lain-lain itu 0,0,0,0. Jadi dua ini yang penting itu apa. Blisin sama proline. 555 sama 556. Nah kita lihat yang disini sedih. Ini 555 sama 556. Nah. Jadi ternyata dua ini sumbangan interaktinya besar ya. Nah itu bisa juga untuk pembahasan ya. Pembahasan bahwa disini dua ini pembahasannya begitu. Kalau berdasarkan ini. Click plot. Ini kan asparagine 525 kan mimbangnya besar. Kita lihat di MOE itu besar enggak? Asparagine 525. Asparagine 525. Asparagine 525. Asparagine 525. Asparagine 525. Terima kasih. 525. Di sini perannya berapa? Kalau di Liklot tadi lumayan. Karena ada interaksi berikut ini. Kalau menurut Moe 525 tadi perannya 0,0. Jadi ada perbedaan memang tergantung dari software yang kita gunakan. Nanti kita mengikuti software saja. Menurut Liklot tadi seperti itu. Jadi berperan sekali. Tapi kalau menurut Moe Prolima 525 ini kan cuma 0,0%. Jadi 0,000 gitu ya. Jadi seperti itu. Oh iya, tadi yang Moe 2000. Oh yang ini tadi. Gerakannya itu kalau yang di Moe ini. Ini tadi kalau di apa? Ini tadi. Ini yang 2000 berapa ini? 2010 ya. Eh 2008. Nah 2008 ini masih apa istilahnya? Kita warnain. Jadi yang kuning ini. Obatnya. Jadi gerakannya itu apa? Masih ek-eiset ya. Satu-satu gitu ya. Ek-eiset. Ini tiga dementinya seperti ini ya. Ini ek diputar gitu ya. E-nya kita putar. Satu-satunya. Ini ngoknya masih persungguh ya. Persungguh ya. Nah jadi terserah mana yang lebih menarik ya. Kalau saya lebih menarik yang Liklot tadi. Jadi ini tiga dimensi visualisasi dengan Moe. Di 2008 ya. Kalau yang 2010 itu sudah ada bulannya. Jadi ek-eisetnya sudah menyatu ya. Kita kembali lagi. Kita tengok ya. Yang Moe 2010. Kita akan lihat lagi. Asam Galat 2 CKE. Kita lihat interaksinya. Saya lektikan. Tiga dimensinya ya. Apply. Select. Terus. Nah. Terus. Terima kasih. Saya ulang lagi ya. Select. Mikan. Select. Pocket. Tombut. Makan yang berarti. Ini kita apply. Select. Jadi ini ada bulanya, kalau yang Umay 2010 sudah lebih modern dibanding pakai satu titik, jadi enggak. Kita lihat dari 555 sama 556. Di sini kelihatan ada interaksi ya. Tapi di sini enggak ada reportnya tadi ya. Peratum enggak ada ya. Padahal bagus itu, menurut saya lebih banyak informatif kalau yang tadi ada report. Ini enggak bisa diwarnai ya. Kalau tadi kan di seleklikan terus ada warnanya. Ini kayaknya untuk tadi saya seleklikan warnanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi kita fokusnya di sini. Jadi menambah data mekanisme kerja molekuler dengan menambahkan asam-asam amino apa saja dari target atau enzim yang diinhibisi oleh obat asam galatis. Begitu? Ada pertanyaan? Pernyataan? Yang hadir sedikit ini ya. Tinggal 11 ya. Tidak apa-apa. Bisa nengok video. Tidak malam. Sudah tidak ada pertanyaan. Bagaimana? Bagaimana? Saya kita akhiri. Jadi tadi. Jadi tadi ada hambatan apa. Asam galat tadi masih jadi PR saya itu. Kenapa kok dia nggak mau apa. Dipanggil. Tidak ada? Bisa kita akhiri? Iya Pak. Iya Pak. Jadi besok pertemuan. Besok pertemuan terakhir ya. Jadi besok kita akan mencoba dengan software prediksi untuk ATMA ya. Jadi pakai PKJSM, terus pakai ECOSAR ya. Jadi kita bisa memasukkan asam galat. Asam galat yang nggak akan kita ketahui, kita prediksi. Dia itu absorpsinya bagaimana. Metabolismenya bagaimana. Ekresinya. Volumen distribusi ya. Ya gimana ya. Efek samping. Hibatutoksik. Seperti itu ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan. Mungkin bisa kita akhiri. Alhamdulillah. 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 Sebenarnya dasar. Keempat Pak. Keempat ya. Ini malam Jumat ini. Iya Pak. Ini besok terakhir ya. Tapi walaupun terakhir ya. Dipersilahkan. Kalau mau ada diskusi gitu. Sengaja grupnya itu nggak saya hapus ya. Jadi supaya kita bisa. Saya akan sangat senang kalau peserta ini bisa menggunakannya. Ilmu yang kita bagi ini untuk misalnya untuk publikasi. Atau misalnya Mbak siapa itu Rifatul. Kalau ada skripsi bisa untuk skripsi. Atau bisa untuk nambah informasi disertasi gitu ya. Jadi biar bermanfaat. Baik kalau gitu kita akhiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Haring. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali. Ijin lift Bapak. Silahkan.